Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah mengklik video ini Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya Perkenalkan nama saya Firman Syah Di channel ini saya banyak berbicara mengenai IT Baik, teman-teman untuk yang sudah subscribe Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Untuk yang belum subscribe, tolong di subscribe Agar saya lebih semangat membuat video seperti ini Jadi, tadi cuplikannya adalah mengenai produk Lamborghini Dimana disitu membuat produk information hanya dengan powerpoint Disclaimer, semua brand adalah milik masing-masing Hanya digunakan untuk kepentingan edukasi Tidak untuk komersil Ini adalah tempat saya mendapatkan model 3 dimensi Di Sketchfab dan World Vector Logo untuk logonya Terima kasih kepada Sketchfab dan Vector Logo Baik, kita mulai saja membuat Kita buka powerpointnya Kita buat blank presentation Kita buang text boxnya Belum kita perlukan saat ini Kemudian kita insert Shape Untuk background Kita pasang di belakang Pull Menutupi ukuran slide Kemudian kita berikan warna hitam Agar lebih pop out Lalu kita insert picture yang sudah kita download Yaitu logo Logo Lamborghini Ini dia logonya Kita paskan di tengah-tengah Kira-kira seperti ini teman-teman Kemudian Kemudian Jangan lupa disimpan dulu Biar tidak hilang Pekerjaannya Kita save misalnya di desktop saja Saya kasih nama Lambo 4 Karena Sebelumnya juga saya sudah belajar dulu ya Karena kita disini kan sama-sama belajar teman-teman ya Kita disini menggunakan Insert 3D 3D model Dan morph transition Sekarang kita selesaikan membuat slide dulu Oke Kita buat slide yang kedua Kita copy dari slide pertama Kita kecilkan logo Lamborghininya Sampai dengan kira-kira Pas ukurannya seperti ini Kemudian kita insert kembali logo Lamborghini Tulisan yang kedua ya Logo tulisan Lamborghini Ini masih hitam Kita ganti warna kuning Baik outline maupun Shape fillnya Kita kecilkan Kita kecilkan Biar lebih Apa namanya Lebih sesuai Ukurannya Karena nanti disini kita akan masukkan model 3D Untuk mobil Lamborghini Aventadornya Kemudian kita masukkan lagi Text yang ketiga Yaitu Aventador Kita kasih warna putih Oke Kemudian kita ukurannya Kita kecilkan kembali Lebih kecil dari Lamborghini Kita pas-paskan ya teman-teman ya Ini sih pakai Saya pakai piling saja Tidak pakai ukuran Karena ini hanya untuk Memberikan contoh saja Monggo teman-teman Untuk mengembangkan kembali Jadi semuanya saya selesaikan dulu Pembuatan Slide-nya Ada 7 slide Nanti kita buat Setelah selesai Baru kita Buat Transisi dan animasinya Oke kita masukkan 3D modelnya Yaitu 3D model Yang sudah saya download Adalah Lamborghini Aventador Insert Nah inilah 3D modelnya Teman-teman Dia kita bisa Kita ada hadap ke Hadap-hadapnya Bisa kita atur Kemudian Apa Ukurannya juga kita bisa atur Besar dan kecilnya Nah ini masih terlalu besar Berarti logo-logonya Kita kecilin lagi Kita gesel lagi Biar ada ruang lebih Untuk Model Lamborghini Aventadornya Kita agak naikkan ke atas Kemudian Background hitamnya Kita agak naikkan Sehingga memberikan kesan Ada 2 ruang Ruang hitam Dan ruang putih Baik Ini adalah slide yang kedua Kita Ukurannya kita Pasin lagi Dengan Ukuran Slide Baik Untuk Duplikat set lagi Hingga slide yang ketiga Nah kita pilih dulu Apa namanya Logo ini Kita pindahkan Ke sebelah Kiri Kita kecilkan lagi Kemudian logo Lamborghini Dan Aventador Tulisan Aventador itu Kita kecilkan lagi Kita Taruh di sebelah kanan atas Sama Logo Aventador juga Kita kecilkan Dan taruh di sebelah kanan atas Kita kasih lagi Pemanis Yaitu sebuah garis Insert shape Garis Kemudian Kita ganti warnanya Sesuai dengan Warna Body Lamborghini Bagaimana caranya Kita pakai Eye drop Di fillnya Kita Eye drop tool Kita klik disitu Nah langsung dia Sama warnanya No outline Kemudian Model 3 nya Kita klik Kita pilih Yang membelakangi kita Nah seperti ini Kita geser ke sebelah kanan Oke Habiskan sebelah kanan Kemudian Warna hitam ini Kita paskin ke tengah Dan dia ada Di sebelah kanan Warna hitamnya Yang putih Nanti kita akan Masukkan tag Sebagai keterangan Teman-teman Tag nya saya ambil Dari wikipedia Dan saya Copy aja teman-teman Untuk mempersingkat Durasi Nah ini saya sudah Siapkan File nya Saya copy Nanti saya paste Teman-teman boleh Bikin tag apa aja Disitu Misalnya Seperti apa Monggo ini Hanya untuk Mempercepat Durasi saja Oke setelah selesai Slide ketiga Kita duplicate lagi Jadi slide keempat Kita hapus tag nya Karena akan ganti Slide Terus posisi mobilnya Juga kita ganti Yang agak miring Ke arah kita Ke arah Nah kita geser Kemudian disini Kita kasih text lagi Di bawahnya Yaitu text mengenai Mesin ya Saya juga sudah siapkan Di slide yang pernah Saya buat Copy Kita paste Oke Text nya terlalu panjang Tapi saya tidak sempat Edit untuk Wikipedianya Untuk teman-teman Monggo Kalau untuk diperapihkan Lagi disedikitin Text nya Itu silahkan Atau nanti Dalam dunia kerja Yang real nya Dibuat lebih Canggih lagi Lebih Mantap lagi Oke Kemudian kita Pilih lagi Mobilnya Posisinya Kita ganti Membelakangi kita Tapi agak miring Ya Seginilah Kira-kira Kita geser Agak offset keluar Gak ada masalah Nah kita Tukar Hitamnya Kita geser Ke arah Kiri Oke Hitam semua Nah kita Geser logo Lamborghini Dan Aventatornya Biar gak disitu Terus Kemudian logo Yang pertama Tadi kita Geser lagi Jadi ditukar Logonya Kemudian Background hitamnya Kita tarik Setelah kita Merapihkan Logo-logo ini Kita tarik Background hitamnya Menjadi Kira-kira Dua per tiga Dari Satu per tiga Dari slide Seginilah Nah Lalu kita Masukkan Text performa Copy lagi Dari Slide yang Sudah saya Buat sebelumnya Sama ini juga Diambil dari Wikipedia ya Teman-teman ya Oke Duplikat lagi Slide Slide berikutnya Kita rubah kembali Posisi Lambonya Itu agak Mendongak ke atas Karena kita akan Kasih efek bahwa dia Pergi meninggalkan Kita setelah Selesai Product Presentationnya Oke kita atur-atur Sedikit Biar agak Manis Kita buang Textnya Sudah kita Kita tidak perlukan Kemudian Background hitamnya Kita geser lagi Nah kita tarik ke atas Setengah Kira-kira Seperti ini Dan Lambonya Kita tarik Ketengah Kemudian Kita kecilkan Kita duplikat dulu Sorry Duplikat Slide terakhir Teman-teman ya Slide terakhir Kita kecilkan Posisinya Geser lamponya Ke atas Sampai Keluar Daripada Slide Hitamnya Kita Perbesar Nah kemudian Logo yang tadi Di depan Kita Masukkan kembali Ke sini Saya hapus saja Yang ada Saya masukkan logo Yang Nah disini Saya masukkan logo ini Saya copy saja Dari slide nomor 2 Saya paste ke slide terakhir Begitu juga dengan Garisnya ya Garis saya copy Dari sini Ya saya juga Terinvirasi ya Teman-teman Dari Tutorial Dari Salah satu Apa Yang buat tutorial Di luar negeri Ini Apa namanya Dia menggunakan Force Tapi saya bedain sedikit lah Saya pakai lampu cini gitu ya Oke Nah Nah dari ini Sudah kita mulai Melakukan Simulasi Transisi Dan animasinya Kita mulai dari Animasi teks Dan ini Kita geser dulu keluar Biar gampang milihnya Teman-teman ya Sebenarnya bisa di dalam juga Saya klik untuk Logo Lamborghini kuning Itu saya pilih pertama Untuk Play-innya Saya Untuk animasi Saya pilih Play-in Kemudian dari kiri ke kanan Oke Untuk yang kedua Sama Aventador juga Play-in Dari kiri ke kanan Jadi nanti berudutan Lamborghini dulu masuk Kemudian Aventador Lamborghini Aventador Kemudian mobilnya masuk Ke dalam slide Oke Setelah selesai Saya pilih Semuanya Saya geser lagi Masuk Sorry Belum Tekan shift Klik Oke Kira-kira sudah masuk Disinilah Aman Oke Teman-teman Kita Percantik sedikit Nah Kemudian dari slide Berikutnya Slide kedua Ketiga Dari slide dua Sampai terakhir Itu kita hanya pilih More transition Saja Klik Shift Kemudian klik lagi Shift lagi Kita tegak Tahan shift Itu transition Kita pakai More Oke Sudah selesai Prinsipnya teman-teman Kita coba Oke Final Finish Baik Saya rasa itu Terima kasih Sudah Menyaksikan Mohon maaf Bila ada kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh